Gentlemen, welcome back to this channel. Kita semua tahu bahwa selain penampilan kita yang membuat kita menjadi seorang gentleman itu adalah etitude dan sikap kita. Karena percuma juga kan, penampilan kita udah oke, udah keren, tapi sikap kita, etitude kita itu kayak orang yang gak punya aturan. Karena itu gentlemen, dalam video kali ini saya pengen membahas tentang 5 hal yang kita sebagai pria itu perlu tahu aturan atau etiket untuk 5 hal ini. Karena masih cukup banyak nih, saya lihat beberapa pria yang untuk 5 hal ini, etitude atau etiket atau sopan santunnya itu perlu ditingkatkan. Oke gentlemen, kalau gitu kita tidak berlama-lama lagi, langsung aja ini dia 5 hal yang kita sebagai pria harus perhatikan etiket atau sopan santunnya. Oke gentlemen, hal pertama yang kita sebagai pria harus perhatikan etiket atau sopan santunnya adalah etiket makan. Mungkin kita sering mendengar istilah kalau pengen tahu sifat asli seseorang itu lihatlah ketika dia makan. Menurut saya ini betul, saya setuju karena makan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kita bisa lihat sifat asli manusia ketika memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan sebagai seorang pria, sebagai seorang gentleman kita itu benar-benar harus perhatikan etiket atau sopan santun kita ketika makan, apalagi kalau makan dengan orang lain. Kalau makan sendiri, di dalam kamar, atau di dalam kosan, ya terserah kamu mau sambil jungkir balik juga boleh. Sebenarnya etiket makan ini bukan yang rumit atau yang sulit kayak gimana. Kamu cukup tahu etika dasar yang sederhana kayak jangan makan terlalu banyak ketika makan dengan orang lain, jangan makan terlalu cepat, atau jangan makan dengan gaya orang kelaparan yang nggak makan 3 hari. Karena kamu akan kelihatan rakus banget dan value kamu sebagai pria, sebagai seorang gentleman itu langsung terjun bebas. Ya etiket dasar sederhana yang lain ketika kita makan dengan orang lain, ya seperti dahulukan orang lain ketika makan, atau sebelum kita mulai makan kita permisi dulu dengan orang yang makan bersama kita. Oh iya dan juga kalau kamu makan sama orang lain, usahakan selalu habiskan makanan kamu. Karena yes, gentleman dengan memahami dan melakukan etiket dasar sederhana ketika makan seperti ini, kita itu bisa memberikan kesan yang baik kepada orang lain dan juga meningkatkan value kita sebagai seorang pria atau sebagai seorang gentleman. Oke gentleman, kita lanjut ke hal yang kedua yang kita sebagai pria itu harus perhatikan etiket atau sopan santunnya adalah etiket ketika bertamu. Saya rasa sebagian besar dari kita sih udah ngerti karena kita orang timur, apalagi orang Indonesia yang udah tahu harusnya ketika bertamu itu harus punya sopan santun dan etiket. Karena masih banyak nih ada beberapa pria yang ketika bertamu ke rumah orang lain, even itu temen baiknya yang ada orang tuanya juga atau ada orang rumah yang lain, kadang masih miss atau tidak memperhatikan sopan santun ketika bertamu. Ya misalnya aja hal-hal sederhana kayak kalau masuk ke rumah orang sepatunya dipakai, atau ketika masuk ke rumah orang lain itu nggak nyapa yang punya rumah, ataupun sikapnya ketika di rumah orang lain itu kurang dijaga. Emang sih seringkali yang punya rumah atau kita pun punya budaya anggap rumah sendiri, tapi tetap gentleman kita ini bertamu dan kita tetap menjaga value kita, sopan santun kita ketika di rumah orang lain. So ya tetap manner, attitude, sikap kita harus tetap dijaga ketika kita bertamu. Oh ya ini nggak cuma berlaku ketika kita bertamu ke rumah orang lain, ini juga berlaku ketika kita bertamu ke kantor orang lain atau ke tempat-ketempat orang lain yang bukan tempat kita. Oke gentleman kita lanjut ke hal yang ketiga yang kita sebagai pria harus menjaga sopan santun atau etiketnya adalah etiket berkendara. Nah ini nih yang masih banyak pria sulit untuk lakukan, karena kalau ditanya kita bisa punya beribu alasan kenapa kita itu sulit menjaga sopan santun dan sikap kita ketika kita berkendara. Ya emang sih kadang cuaca udah panas, kita lagi telat, belum lagi pengendara yang lain ugal-ugalan, tapi tetap gentleman itu tidak membuat kita punya alasan untuk jadi orang yang menyebalkan di jalanan. Ya etiket berkendara yang paling dasar dan yang paling mudah adalah taati peraturan lalu lintas. Oh ya dan selalu juga usahakan untuk mendahulukan orang lain ketika kita berkendara. Karena ini kayaknya susah banget nih untuk pria lakukan, kayaknya harga diri kita itu diinjak-injak kalau kita itu ditikung di jalan atau kita dipotong ketika jalanan macet. Come on gentleman, masa harga diri kita sebagai seorang pria, sebagai seorang gentleman itu hanya sebatas itu. Etitude kita sebagai seorang gentleman itu harus berkelas, harus mahal, jangan sampai hal-hal kecil di jalanan seperti ini itu merusak etitude dan sikap kita. Oke gentleman, kita lanjut ke hal yang keempat, yang kita sebagai pria harus menjaga etiket atau sopan santunnya adalah etiket ketika ngobrol atau basa-basi. Etiket ngobrol ini juga penting karena masih cukup banyak pria yang tidak merasa bahwa cara ngobrolnya, cara basa-basinya itu kadang menjengkelkan. Karena saya pernah ngalamin nih ketika saya lagi kumpul-kumpul keluarga besar, terus ada satu saudara jauh yang nyamperin saya dan mulai ngobrol ke saya. Hmm, Kevin kuliannya di mana? Oh iya, saya kuliah di Universitas Siputra. Oh, jauh ya dari rumahnya Kevin? Ya, lumayan lah, kurang lebih sejaman. Kevin naik apa ke kampus? Eee, naik mobil. Mobilnya Kevin apa? Nah, ini nih contoh basa-basi atau ngobrol yang cukup menjengkelkan atau tidak menyenangkan karena kesannya itu jadi kepo banget. Ya, mungkin tujuannya supaya ngobrolnya bisa enak, bisa panjang, tapi kan jadinya menjengkelkan. Karena jangan juga kita itu pengen terkesan outgoing, terkesan friendly, tapi jadinya sok deket, sok akrab, karena akhirnya jadi annoying. Karena ingat, gentlemen, you don't have to be very friendly, very outgoing, very fast. Ya, kita bisa ngobrol atau basa-basi aja yang standar, tapi kita tetap bisa menjaga flow obrolan ini, flow conversation ini tetap enak. Ya, misalnya aja bahas kerjaan, atau bahas hobi, atau bahas apa yang lawan bicara kita suka, karena orang itu cenderung lebih suka, lebih nyaman diajak ngomong tentang hal yang dia suka. Dengan begitu, kita bisa ngobrol lebih enak, dan lawan bicara kita juga lebih membuka diri terhadap kita dan membuka kesempatan untuk menjalin pertemanan yang lebih lagi ataupun hubungan bisnis yang baru. Oke, gentlemen, kita lanjut ke hal yang terakhir atau hal yang kelima yang kita sebagai pria harus perhatikan etiket atau sopan santunnya adalah etiket ketika chatting atau texting. Ya, kadang sorry to say saya sendiri ketika chat dengan beberapa pria yang mungkin usianya lebih muda, entah itu urusan kerjaan, atau urusan organisasi, atau urusan yang lain. Saya beberapa kali menemukan bahwa pria-pria ini itu etiketnya atau sikapnya ketika chat orang lain, mau itu urusan bisnis, organisasi, itu masih kurang. Karena sebenarnya chatting atau texting ini tuh sama seperti ngobrol biasa, cuma platformnya aja di digital. Jadi ya, kita tetap harus menjaga sopan santun dan etitude kita seperti kalau kita ngobrol dengan orang secara langsung. Kecuali ya kamu chatting dengan sahabat atau temen baik kamu, ya kamu mau ngobrol apa aja sah-sah aja. Ya, contoh sederhananya aja misalnya kamu lagi chat masalah bisnis atau kerjaan, hindari ekspresi ketawa yang berlebihan. Kayak terlalu banyak ha-ha-ha-ha, emoji ketawa, atau wk-wk-wk. Karena kesannya itu akan childish banget dan nggak serius. Lalu hal yang harus kamu perhatikan juga selalu balas lawan bicara kamu atau lawan chat kamu itu dengan sopan. Jangan cuma balas ya, oke, atau bahkan cuma dibaca doang. Karena dari chat ini aja orang bisa menilai loh kita orang atau kita itu pria seperti apa. Jangan sampai kita itu kehilangan kesempatan-kesempatan besar yang sebenarnya kita bisa raih hanya karena kita tidak tahu etiket atau sopan santun ketika chatting. Oke, gentlemen, itu tadi 5 hal yang kita sebagai pria perlu perhatikan etiket atau sopan santunnya. Dan tentu aja kalau kamu punya pendapat lain atau masukan untuk video ini maupun untuk channel ini, jangan pernah sungkan-sungkan untuk share pendapat kamu di komen. Terus juga support channel ini, gentlemen, dengan like, share, dan subscribe. I guess that's it for today. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. See you, gentlemen, on the next videos.